Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 5 Juli 2024. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Laoli yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan, kala itu dirinya dipanggil sebanyak tiga kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tak takut dipanggil oleh penegah hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan staffnya, Kusnadi. Terima kasih telah menonton!